Intro Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live Bertemu lagi dengan saya Kak Korin, yaitu Tantor Bahasa Inggris Nah Sobat, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan ujian nasional Bahasa Inggris tahun lalu Nah, soal-soal ini sudah ada di dalam fitur tes pintar dalam aplikasi Aku Pintar Selama pembahasan nanti, misalkan masih ada yang kalian ingin tanyakan Kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini Sobat Pintar, di sini ada soal yang pertama Dalam waktu 30 detik, kalian coba kerjakan dulu ya soal yang ini Pertanyaannya, the text about family discusses? Sobat, bagaimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Nah, sekarang kita coba bahas bersama ya Nah, di sini itu ada sebuah teks Nah, sekarang kita langsung fokus ke pertanyaannya Pertanyaannya itu adalah the text about family discusses Jadi, kalau misalnya pertanyaan kayak gini Kita aja dengan menanyakan apa sih main idea dari teks tersebut Nah, kalau misalnya menanyakan main idea Kita itu bisa fokus membaca di paragraf pertama Ataupun untuk mendukung nih Buat meyakinkan lagi Itu bisa di paragraf yang terakhir Itu misalkan teks tersebut memiliki paragraf yang kesimpulannya Oke, nah sekarang kita fokus di paragraf pertama terlebih dahulu Di paragraf pertama Ada There is no best way to deal with past in agriculture Nah, di sini itu maknanya Udah nggak ada cara yang lebih baik lagi untuk deal with past Di sini kakak tulis past itu dia maknanya adalah hama Jadi, udah nggak ada cara yang lebih baik lagi untuk mengontrol hama di agriculture Nah, selanjutnya kalimat selanjutnya pesticide which are commonly used Pesticide, kalau misalnya yang pesticide itu mungkin kalian sudah lebih sering dengar Yaitu pesticide maknanya Jadi, pesticide which are commonly used Itu maknanya adalah pesticide yang sudah sering digunakan May cause many problems Mungkin saja menyebabkan banyak masalah Selanjutnya I think combining different management operations is the most effective way to control pests Nah, di sini I think I-nya di sini adalah si penulisnya ya sobat I think si penulis ini berpendapat bahwa mengkombinasikan operasi manajemen yang berbeda Itu adalah cara yang paling efektif untuk mengontrol hama Nah, berarti di sini untuk kalimat atau kata-kata yang The most effective way to control pests Ini adalah goal-nya dari yang akan mereka lakukan Nah, apa sih yang mereka lakukan adalah yang ini sobat Combining different management operations Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan keyword Bahwa di paragraf ini itu akan menjelaskan Tentang kenapa sih mengkombinasikan The management operation yang berbeda itu adalah cara yang paling efektif Gitu sobat Itu ya yang bisa kita temukan keywordnya Nah, untuk meyakinkan lagi kita bisa baca di paragraf terakhir Di sini Therefore, integrated pest management is a safe and more effective option Five pests in agriculture and livestock Nah, di sini therefore oleh karena itu Integrated pest management Integrated itu sama aja maknanya mengintegrasikan Atau mengkombinasikan tadi beberapa hal yang berbeda Tadi kan di paragraf pertama menggunakan perasanya adalah Combining different something Nah, kalau misalnya di paragraf yang terakhir Di paragraf kesimpulannya itu mereka menggunakan integrated Yang dimana maknanya itu serupa Integrated pest management is itu Integrated Pest management Manajemen hama yang berintegrasi Yang terintegrasi Itu adalah cara yang aman dan juga lebih efektif Berarti kan memiliki ide pokok atau ide yang sama ya sobat Dengan paragraf yang pertama Nah, sekarang kita lihat di opsi jawabannya Di opsi jawabannya yang A The importance to manage pest control Atau pentingnya untuk memanage atau mengatur Kontrol hama Gitu sobat Nah, kalau misalnya ini kan kita Memiliki ide yang serupa dengan paragraf pertama dan paragraf terakhir Jadi bisa kita simpan terlebih dahulu Selanjutnya The soil rules in pesticides effect Dan tadi itu belum ada pembahasan tentang soil rules Atau peran si tanahnya Jadi untuk opsi jawaban B bisa kita cari terlebih dahulu Untuk opsi jawaban C Pesticide effects on the environment Tadi pembahasannya tentang menyebutkan memang tentang pesticida Akan tetapi tidak spesifik ke efeknya itu seperti apa Jadi untuk opsi jawaban C ini bisa kita cari terlebih dahulu Untuk opsi jawaban D Pest immunity towards the chemicals Jadi ketahanan dari si hamanya itu terhadap bahan-bahan kimia Nah, tadi belum ada pembahasan ke arah situ Pest immunity Jadi bisa kita cari terlebih dahulu Opsi jawaban E The importance of ecological balance Tadi lebih pentingnya itu dalam mengkombinasikan management operation Bukan ke ecological balance-nya Jadi bisa kita cari terlebih dahulu Jadi sobat untuk nomor ini Dengan pertanyaan The text above mainly discusses Opsi jawaban yang paling tepat Adalah opsi jawaban yang E Yaitu The importance to manage fast control Atau pentingnya untuk mengatur kontrol hamanya Gitu sobat Nah, semoga kalian paham ya Dengan penjelasan di nomor ini Nah, sobat pintar Di sini ada nomor berikutnya Dalam waktu yang sama Yaitu 30 detik Kalian coba kerjakan Salah yang ini dulu Pertanyaannya From the text You know that Nah, sobat pintar Gimana? Kalian sudah coba kerjakan Salah yang ini Sekarang kita coba bahas bersama ya Nah, di sini Dalam pertanyaan ini Itu teksnya sama dengan nomor sebelumnya Pertanyaannya From the text We know that Jadi dari teks tersebut itu Kita dapat mengetahui apa sih Nah, difficult soal-soal yang seperti ini Ini bisa kita langsung melihat Di opsi jawabannya satu per satu Baru kita mencari informasinya Tepat atau tidak di dalam teks Coba kita lihat di opsi jawabannya yang A Terlebih dahulu Non-target plans Plants and animals May be dead Because of pesticides Nah, di sini kita mencari tahu keywordnya yang harus kita cari di dalam teks Nah, di sini ada kata-kata seperti non-target plants Animal dan juga pesticides Nah, sekarang kita coba cari di dalam teksnya Dengan keyword yang sama Non-target plants Animal Sama juga pesticides Nah, di sini ada di paragraf yang keempat Ada di sebelah sini Di sini ada kata-kata non-target plants Animals Dan juga pesticides Nah, sekarang kita coba baca dulu Kalimat tersebut Nah, di sini ada kata-kata non-target plants Kata-kata non-target plants Dan juga lingkungan di sekitar Nah, untuk keyword seperti important ini Biasanya di dalam teks itu memiliki sinonim yang Memiliki sinonimnya Jadi, kita nggak bisa menggunakan important itu sebagai keyword yang pasti Kita gunakan pest dan juga agriculture Sekarang kita coba cari di dalam teks Pest dan juga agriculture Nah, di sini di paragraf pertama Kalimat pertama Kita bisa menemukan pest Dan juga agriculture Sekarang kita coba baca There is no best way to deal with pest in agriculture Udah nggak ada Nggak ada cara yang paling baik untuk deal dengan hama di agriculture Nah, di sini itu idenya Itu tidak sama dengan yang ada di dalam teks sobat Di opsi jawaban B ini Maknanya dealing with pest itu nggak penting Nah, tidak seperti itu yang disampaikan Jadi, tidak sesuai Jadi, bisa kita coba cari terlebih dahulu Pokoknya, tidak sesuai dengan isi teks Berarti itu bukan jawaban yang tepat Oke Sekarang kita lihat di opsi jawaban C The soil can reduce the quality of farm products Sekarang kita garis bawahi keywordnya Di sini kita punya soil Selanjutnya, quality of farm product Soil dan juga farm product Sekarang kita coba cari tahu Soil dan farm product ada di paragraf yang kedua Firstly, di sini kita menemukan kata-kata soil Dan juga farm product Nah, sekarang kita coba baca dulu kalimat ini Firstly, the chemicals in the pesticides may build up as residues In the environment and in the soil which absorbs the chemicals This reduces the quality of farm product Nah, maknanya Pertama-tama, chemicals atau bahan kimia yang ada di pesticida itu Bisa saja menjadi residu Dimana residu ini ada di lingkungan dan juga di tanah Yang absorbs atau menyerap si bahan kimianya ini Nah, this residues atau hal tersebut itu mengurangi This reduce itu mengurangi kualitas dari farm product atau produk-produk kernak Nah, di sini This di sini Kita coba cari tahu itu merefer kemana sih Atau merujuk kemana This di sini itu merujuk pada adanya bahan kimia yang ada di pesticida Jadi, yang mengurangi kualitas dari farm product itu bukan soilnya Di sini kan yang opsi jawaban C dia soil kan Nah, karena tapi di dalam teks itu bukan soilnya Karena tapi the chemicals itself Jadi, untuk opsi jawaban C ini bisa kita coret terlebih dahulu Nah, sekarang untuk opsi jawaban D The pesticides are used to control pests effectively Nah, di sini itu kurang sesuai sama yang ada di dalam isi teks Di sini ada pesticide, pest, dan effectively Kata-kata tersebut itu berhubungan dengan di sini Effective akan tetapi Yang efektif di sini itu merujuk pada To combining Combining different management operations Atau mengkombinasikan management operations yang berbeda Bukan merujuk langsung hanya ke pesticidanya saja Oke, untuk opsi jawaban D ini bisa kita coret karena kurang sesuai sama yang ada di isi teks Untuk opsi jawaban E Pesticides should be seen as the best pest control Atau pesticide itu harus terlihat, dilihat sebagai pengontrol hama yang paling baik Apakah seperti itu? Kurang tepat sobat Bukan yang paling baik Pesticide sendiri pun di dalam teks itu disebutkan may cause many problems Bisa saja juga menimbulkan banyak masalah Jadi, bukan yang paling baik Oke, untuk opsi jawaban E kita coret Nah, sehingga untuk nomor ini dengan pertanyaan from the text We know that opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang E Non-forget plants and animals may be dead Mungkin saja bisa mati Because of pesticide Dikarenakan oleh si pesticidanya Itu sobat Sobat pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya Kita tonton dulu yuk video yang satu ini Nah, sobat pintar, di video kali ini Kakak akan membahas beberapa expressions atau ungkapan Dalam bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan untuk menunjukkan rasa simpati Atau showing sympathy Nah, kira-kira apa aja ya? Nah, sobat pintar, untuk beberapa contoh expressions showing sympathy Nah, di sini kakak akan menyebutkan satu per satu Untuk contoh pertama, expressions yang bisa kalian gunakan adalah I'm sorry to hear that Nah, di sini ini merupakan salah satu expressions yang paling sering digunakan Kira-kira maknanya apa sih? Maknanya dari I'm sorry to hear that itu Aku juga turut bersedih mendengarnya gitu sobat Nah, untuk contoh selanjutnya Untuk expressions yang kedua, di sini kakak punya I know how your feeling is Atau aku tahu bagaimana sih perasaanmu Nah, itu juga dapat merupakan contoh Bagaimana sih kita menunjukkan rasa simpati Tapi menggunakan berarti Nah, untuk contoh yang ketiga, expressionsnya yaitu Be patient, it will be okay soon Nah, itu maknanya Sabar dulu ya Hal ini atau masalah yang sedang dihadapi teman kamu itu Akan segera membaik Gitu, sahabat Untuk contoh expressions atau ungkapan yang keempat Ini juga pasti kalian sudah sering dengar Yaitu What a terrible situation for you Atau Sungguh situasi yang buruk untukmu Nah, ini juga merupakan salah satu expressions Untuk menimpati Ke teman kita yang sedang menghadapi masalah Nah, sahabat pintar Selain untuk menunjukkan rich simpati nih Misalkan ada teman kita yang sedang menghadapi masalah Atau mengalami kendala untuk melakukan sesuatu Kita bisa juga nih memberikan semangat Nah, di situ di dalam salah satu konten after school Di episode 3 Kakak menjelaskan beberapa cara Juga penggunaan yang berbeda Dari bagaimana sih kita bisa menggunakan expressions Atau ungkapan dalam bahasa Inggris Untuk memberikan semangat Sahabat pintar Semoga kalian mempaham ya Tentang informasi yang kakak sampaikan barusan Nah, sekarang kita lanjut yuk Ke pembahasan berikutnya Sahabat pintar Di sini ada soal berikutnya Dewangan waktu yang sama ya Kalian coba kerjakan soal ini dulu Dalam waktu 30 detik Pertanyaannya How may bullying be carried out? Nah, sahabat pintar Sekarang kita coba bahas bersama ya Nah, di sini itu dengan teks yang tentang bullying Pertanyaannya How may bullying be carried out? Jadi, maksud dari pertanyaan ini itu apa sih? Jadi, bagaimana sih kemungkinan bullying atau perundungan Be carried out itu maknanya adalah dapat terjadi Jadi, bagaimana sih perundungan atau bullying itu dapat terjadi? Nah, sekarang kita coba bahas Dan temukan jawabannya di paragraf pertama Di paragraf pertama Bullying is the use of force or coercion to abuse or intimidate others Nah, di sini kakak coba buat vocabulary list Jadi, kalian juga bisa buat vocabulary list seperti ini Untuk lebih memahami maksud dari isi teks tersebut Dan juga mendapatkan vocabulary baru atau kata-kata baru Untuk yang pertama, di sini kita punya kata misalkan force Force di sini itu bermakna adanya penggunaan kekuatan Atau juga adanya sebuah paksaan Itu untuk yang force Bullying is the use of force or coercion Di situ ada kata-kata coercion Kakak tulis di sini Coercion itu maknanya serupa dengan force itu tadi Yaitu paksaan Selanjutnya, di situ kita punya to abuse Abuse, kakak tulis di sini Abuse di sini itu maknanya adalah menyakiti Itu yang abuse Selanjutnya To abuse or intimidate others Atau mengintimidasi orang lain Nah, berarti bullying atau perundungan itu bisa terjadi Dengan adanya penggunaan paksaan Atau kekuatan untuk menyakiti Atau mengintimidasi orang lain Jadi, kata kuncinya itu Nah, sekarang kita coba cocokkan di oksi jawabannya satu per satu Di opsi jawabannya yang A People impose coercion on us to abuse us Di situ ada kata-kata misalkan impose Kata-kata tulis di sebelah sini Impose sendiri itu maknanya adalah mengenakan Mengenakan sesuatu atau memberikan Jadi, kalau misalkan di opsi jawaban A People impose coercion on us to abuse us Berarti orang ini memberikan atau mengenakan sebuah paksaan pada kita untuk menyakiti kita Nah, untuk opsi jawaban A ini memiliki ide yang sama dengan kalimat pertama tadi di dalam teks Jadi, bisa kita simpan terlebih dahulu Selanjutnya People experience traumatic experiences Atau people atau orang-orang ini Mengalami pengalaman yang traumatic Nah, untuk opsi jawaban B ini kurang tepat Karena di paragraf pertama, di kalimat pertama tadi Kurang mengarah ke arah situ terlebih dahulu Jadi, untuk opsi jawaban B bisa kita coret Oke, bisa kita coret Untuk opsi jawaban C We reject an intimidation from others Di sini ada reject Mungkin kalau reject bisa menjadi salah satu kata yang sering kalian dengar Reject sendiri itu maknanya adalah menolak Oke We reject an intimidation from others Apakah bullying atau perundungan itu saat di kita menolak adanya intimidasi dari orang lain Kurang tepat, sobat Jadi, untuk opsi jawaban B bisa kita coret Oke, perundungan itu saat orang lain memberikan adanya sebuah paksaan untuk menyakiti kita Untuk opsi jawaban D We distribute equal treatment Dimana kita mendistribusikan equal treatment Atau treatment yang adil atau sama dengan orang lain Apakah seperti itu? Kurang tepat, sobat Jadi, untuk opsi jawaban D bisa kita coret terlebih dahulu Untuk opsi jawaban E We make people regretful Atau kita membuat orang lain itu regretful Atau sangat menyesal Tadi nggak ada ke arah penyesalan atau regretful Jadi, untuk opsi jawaban E bisa kita coret terlebih dahulu Jadi, sobat Untuk nomor ini Dengan pertanyaan how may bullying be carried out Opsi jawaban yang paling tepat adalah Opsi jawaban yang A atau A People impose coercion on us to abuse us Atau orang itu memberikan paksaan pada kita untuk menyakiti kita Gitu, sobat Nah, sobat pintar Disini ada soal berikutnya Dalam waktu 30 detik Kalian coba kerjakan soal yang ini dulu ya Pertanyaannya The underlined word in physical assault or coercion Paragraph 1 Can be best replaced with Nah, sobat pintar Gimana? Kalian sudah coba kerjakan soal yang ini? Nah, sekarang kita coba bahas bersama ya Nah, disini pertanyaannya adalah The underlined word atau kata yang bergaris bawah Di physical assault Kata yang bergaris bawah itu adalah assault Yang ada di paragraph pertama Can be best replaced with Itu maknanya sama saja Kalau misalnya ditanyakan sinonim Nah, sinonim sendiri itu bermakna Padanan kata Jadi, kita harus mencari tahu Padanan kata yang tepat itu yang seperti apa sih Nah, untuk yang ditanyakan sendiri Kakak terus disini untuk list vocabulary-nya Untuk assault-nya sendiri Itu memiliki makna Terus disini Assault Itu adalah penyerangan Itu makna dari assault-nya Sekarang kita coba cari tahu Makna satu per satu di opsi jawabannya Untuk opsi jawaban A Disitu ada defense Defense disini itu maknanya adalah Pertahanan Kita lanjut di opsi jawaban B Disitu kita punya retreat Dimana retreat Itu mungkin kalau misalnya kalian Pernah mainkan mobile legend atau sejenisnya Ada kata-kata seperti ini Retreat Retreat sendiri itu maksudnya adalah Mundur Kita lanjut di opsi jawaban C Attack 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 disini itu maknanya bisa Menyerang Atau juga bisa Menyerbu Oke Selanjutnya Kita di opsi jawaban D Disitu kita punya charge Charge ini bisa Adanya diminta untuk adanya bayaran Atau adanya sebuah tuduhan Atau kalau misalkan dia berupa kata kerja Itu bisa bermakna menuduh Gitu ya sobat Nah sekarang kita lanjutkan di opsi jawaban E Disitu kita punya crime Crime sendiri itu maknanya adalah Adanya tindak kriminal Gitu sobat Nah jadi sekarang kita sudah punya Makna dari masing-masing opsi jawaban Nah dari kata assault sendiri Yang bermakna penyerangan Yang paling tepat itu adalah Opsi jawaban yang memiliki makna serupa Jadi untuk Nomor ini dengan pertanyaan The underlined word In physical assault or coercion Can be best replaced with Opsi jawaban yang paling tepat adalah Opsi jawaban C Yaitu attack Dengan makna Menyerang Atau menyerbu Gitu sobat Nah sobat pintar disini ada soal berikutnya Nah dalam waktu yang sama ya 30 detik Kalian coba kerjakan Soal yang ini dulu Pertanyaannya The purpose of the text is to Nah sobat pintar gimana Kalian sudah coba kerjakan Soal yang ini Nah sekarang kita coba bahas bersama ya Nah disini itu soalnya Tentang land reclamation Untuk pertanyaannya The purpose of the text is to Jadi tujuannya dari text tersebut itu apa sih? Kita coba mencari tahu Tujuan si penulis menuliskan text ini Oke Sekarang kita lihat di paragraf pertamanya Terlebih dahulu Di paragraf pertama Land reclamation will definitely increase land area for a certain country More land has been made available for development More buildings and infrastructure can be built Dimana disini menyatakan adanya reklamasi itu Akan meningkatkan lahan dari beberapa negara Dimana lahan-lahan tersebut itu bisa digunakan untuk berbagai pembangunan Misalkan more buildings atau bangunan dan juga infrastruktur Nah jadi untuk di paragraf pertama bisa kita tuliskan Land reclamation Itu dapat meningkatkan Poising Land area Dimana berarti di paragraf pertama itu menyatakan si penulis ini Menyatakan sebuah agreement Atau setuju akan adanya land reclamation Karena disitu menanyakan beberapa fungsi Atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari land reclamation Berarti itu menanyakan kesetujuan Sekarang kita lanjut di paragraf yang kedua Di paragraf yang kedua However, much greenery has been removed in order for the land needed Nah jadi disini bagaimanapun Nah contoh-contoh bagaimanapun ini berarti menyatakan dua sisi yang berbeda Kalimat selanjutnya Much greenery atau banyaknya penghijauan itu sudah dihilangkan Hanya untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut Selanjutnya Land reclamation can be damaging to corals and marine legs Nah disini itu menunjukkan ketidaksetujuan Karena disitu ada sisi negatif dari land reclamation sendiri Berarti di paragraf kedua itu tadi berhubungan dengan greenery Yang sudah dihilangkan hanya untuk memenuhi lahan yang dibutuhkan Land needed Dimana ini menunjukkan paragraf itu disagreement Atau ketidaksetujuan akan adanya land reclamation Nah sekarang kita sudah punya di paragraf pertama dan paragraf kedua Kita coba lanjut di paragraf yang ketiga Di paragraf yang ketiga disini kita punya Finally the reasons and examples look tempting to humans But marine life is life too We should try to protect it as much as possible Instead of just focusing on the advantage Nah di paragraf ketiga ini lebih menunjukkan kata Ada kata-kata finally Disitu adanya conclusion Atau kesimpulan Dimana disitu menanyatakan Bahwa hal tersebut itu memang baik untuk human Akan tetapi juga perlu memperhatikan adanya kehidupan di bawah laut In life Dimana kalau misalnya kita bisa memperhatikan hal tersebut Itu bisa bermakna positif Dari si land reclamation tersebut Kalau misalnya kita melaksanakannya Nah akan tetapi Ada negatifnya Dimana kita itu tidak boleh Hanya focusing On Si Advantage Jadi kan mintanya jangan hanya fokus di Apa yang kita dapatkan aja Benefitnya aja Jadi disini juga menunjukkan hal atau sisi negatif Dari land reclamation Nah kalau misalnya kita bisa tarik kesimpulan Di paragraf ini Atau di teks tersebut itu Menyatakan dua sisi yang berbeda Mereka menyatakan positifnya itu bagaimana Tapi juga memberikan Hal-hal negatifnya itu seperti apa gitu sobat Jadi ada dua sisi perbedaan Yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut Nah sekarang kita coba cocokkan di masing-masing opsi jawaban Di opsi jawaban yang A Show different views about land reclamation Different views ini bisa kita simpan terlebih dahulu Karena memang tadi menunjukkan ada agreement Juga disagreement Ada yang positif juga negatif dari land reclamation Jadi untuk opsi jawaban A bisa kita simpan terlebih dahulu Oke Untuk opsi jawaban B Influence readers to support land reclamation Nah disini ada kata kunci to support Ini kurang tepat sobat Karena teks tersebut tidak hanya untuk mendukung saja Tapi juga harus memperhatikan efek-efek lainnya Jadi untuk opsi jawaban B ini kurang tepat Untuk opsi jawaban C To persuade readers to support land reclamation Untuk membujuk si pembaca untuk support lagi Ini juga kurang tepat Ini lebih harus memperhatikan banyak aspek ya Jadi untuk opsi jawaban C ini kurang tepat Untuk opsi jawaban D Explain how important land reclamation Menjelaskan sepenting apa sih land reclamation itu sendiri Nah kalau misalnya kita lihat dari teks tersebut Tadi di paragraf pertama itu tidak hanya menyebutkan seberapa pentingnya Tapi juga langsung menyebutkan lebih banyak negatifnya seperti apa Jadi tidak hanya ke satu sisi ini saja Jadi bisa kita coret karena kurang tepat Untuk opsi jawaban E Criticize about land reclamation Criticize about land reclamation ini kurang tepat Karena kita harus mengetahui ini mengkritiknya ke arah yang mana Apakah ke arah yang mendukung atau ke arah yang tidak mendukung Jadi untuk opsi jawaban E ini kurang tepat Jadi bisa kita coret Untuk nomor ini dengan pertanyaan The purpose of the text is to Opsi jawaban yang paling tepat dan paling sesuai Itu adalah opsi jawaban yang A atau A Yaitu show different views about land reclamation Atau menunjukkan beberapa sisi yang berbeda Perspektif yang berbeda dari land reclamation Itu sahabat Semoga kalian faham ya dengan penjelasan di nomor ini Kabupat Pintar itu tadi beberapa pembahasan naskah ujian nasional tahun lalu Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik Dan juga bisa bermanfaat untuk belajar mandiri kalian di rumah Selalu ingat terus ya untuk tonton AP Live dalam aplikasi Aku Pintar Nanti jangan lupa nih buat like, comment, juga subscribe channel Youtube-nya Aku Pintar Aktifin juga ya notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami Belajar Pintar bersama Aku Pintar Sampai jumpa Belajar Pintar bersama Aku Pintar Download sekarang